Pada teka-teki kali ini, aku akan kasih kalian teka-teki tebak gambar. Aku akan kasih kamu clue untuk menebak nama-nama hewan ternak yang pastinya kamu tahu guys. Kalau kamu tahu nama-nama hewan ternaknya, kamu pasti bisa menjawabnya dengan mudah. Coba jawab semua pertanyaanku dengan benar ya. Kamu udah siap belum? Kalau sudah, langsung aja yuk kita mulai teka-tekinya. Teka-teki pertama Kalau clue gambarnya kayak gini, apa yang kalian pikirkan? Kira-kira ini hewan ternak apa ya? Hewan ini hampir sebagian besar waktunya berada di rawa-rawa dan tanaman air juga menjadi sumber utama makanan mereka. Jawab cepat dan aku kasih waktu 10 detik. Hayo, kalian udah nemu belum jawabannya? Betul, ini adalah kerbau. Hayo, siapa nih di antara kalian yang memelihara kerbau di rumahnya? Coba absen di kolom komentar ya. Kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki kedua Kalau gambarnya kayak gini, kira-kira apa ya jawabannya? Cluenya, hewan ini merupakan hasil perkawinan silang antara kuda jantan dan keledai betina. Wah, makin susah atau gampang nih? Yuk, langsung aja ditebak dari sekarang. Kalau kamu jawabnya bagal, kamu bener banget. Tadi kalian jawabnya bener atau salah nih? Buat yang masih salah, tetap semangat ya. Kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki ketiga Kalau aku kasih gambar kayak gini, kamu tau juga gak? Cluenya, hewan ini sering berkelompok dan memiliki pemimpin. Kira-kira kamu tau gak ya ini hewan ternak apa? Langsung aja waktunya 10 detik untuk kamu tebak. Gimana guys, kamu tau gak jawabannya? Yup, ini adalah domba. Kalian jawabnya apa nih? Kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki keempat Kalau cluenya seperti ini, apakah kamu bisa menjawabnya? Hewan ternak ini adalah persilangan antara kuda betina dan keledai jantan yang tidak bisa menghasilkan keturunan. Wah, ini sih kalian pasti kesulitan. Yuk coba jawab dan waktunya aku mulai dari sekarang. Yup, jawabannya adalah Nagil. Selamat buat kalian yang berhasil menjawabnya. Kalian ada yang tau gak hewan satu ini? Atau kalian malah baru tau? Coba komen di kolom komentar ya. Kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki keempat Di teka-teki kelima, gambarnya seperti ini guys. Hewan ini memiliki banyak sekali manfaatnya. Hewan ternak ini tinggal di dataran tinggi dan gak kuat sama cuaca yang hangat. Wah, gampang banget nih. Yuk, coba ditebak dari sekarang. Yup, betul banget jawabannya adalah Yak. Pasti kalian baru dengarkan hewan ternak satu ini? Tadi kalian jawabannya apa nih? Yuk kita capcus ke pertanyaan selanjutnya. Teka-teki ke-enam Di teka-teki ini, coba lebih fokus ya. Kira-kira kalau klunya gambar ini, menurut kamu ini hewan ternak apa sih? Hewan ini memiliki telur yang mengandung banyak nutrisi. Uniknya, hewan ini gak pernah membuat sarang di atas pohon tuh. Wah, ini sih gampang banget ya. Langsung aja dijawab dari sekarang. Yep, betul banget jawabannya burung puyuh. Kamu udah berhasil jawab berapa soal nih? Tingkatkan poinmu ya. Kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki ke-7 Kalau klunya gambar ini, kamu tau gak ini hewan ternak apa? Hewan ini merupakan salah satu hewan nocturnal. Hewan ini juga memiliki kumis di wajahnya tuh. Langsung aja waktunya 10 detik untuk kamu jawab. Yep, jawabannya adalah lele. Hayo, jawaban kamu apa nih? By the way, siapa nih yang memelihara ikan lele di rumahnya? Kita lanjut lagi ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki ke-8 Sekarang, kalau kamu lihat huruf dan gambar ini, apa yang kamu pikirkan? Kalau ini sih, kalian tau gak ya? Hewan ternak ini hidup di dalam air dan biasanya kamu konsumsi. Jawab cepat dalam 10 detik. Gimana, kamu jawab apa nih? Yep, ini adalah bawal. Hayo, kalian ada gak yang pernah makan ikan bawal? Rasanya enak sekali ya. Kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki ke-9 Kalau clue-nya kayak gini, kamu tau juga gak? Hewan ternak ini merupakan hewan omnivora dan memiliki dua jenis warna, yaitu merah dan hitam. Dan hewan ini memiliki banyak nutrisi yang terkandung di dalamnya. Coba fokus dan jawab dalam 10 detik. Jawabannya adalah nila. Gimana, gampang banget ya teka-teki-nya? Kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki ke-10 Kalau clue-nya kayak gini, kamu tau juga gak? Hewan ternak ini sering kita makan dagingnya, guys. Dan hewan ini merupakan hewan herbivora. Makin gampang kan nih? Yuk, langsung aja ditebak dari sekarang. Jawabannya adalah kambing. Gimana, siapa aja nih yang langsung bisa menjawabnya dengan benar? Aku ucapkan selamat ya. Kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki ke-11 Kalau clue-nya kayak gini, kamu tau juga gak? Hewan ternak satu ini biasanya hidup berkelompok dan memiliki rasa yang sangat nikmat. Wah, kalian penasaran kan ini hewan ternak apa? Yuk, coba ditebak dalam 10 detik. Jawabannya adalah belibis. Gimana, gampang banget ya? Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Teka-teki ke-12 Kalau petunjuknya kayak gini, kira-kira kamu tau gak? Kamu harus lebih teliti ya. Hewan ternak satu ini biasanya kalian makan dan ada di restoran-restoran seafood. Langsung aja waktunya 10 detik untuk kamu tebak. Jawabannya adalah udang. Pasti pada bener dong jawabannya. Kita lanjut yuk ke teka-teki terakhir. Teka-teki ke-13 Gimana kalau klunya seperti ini guys? Kamu tau gak? Langsung aja waktunya 10 detik untuk kamu tebak. Hayo, udah pada tau belum jawabannya? Kalau udah, coba yuk kasih tau aku di kolom komentar. Nah, itu dia guys teka-teki tebak nama hewan ternak yang paling sulit. Gimana menurut kalian? Seru banget kan guys? Kalian benar berapa poin nih? Coba dong kasih tau aku di kolom komentar. Kalau kalian suka sama teka-teki kayak gini, boleh dong di-share ke temen-temen kalian. Jangan lupa like dan juga komen ya. Tips pintar selalu lebih tau. Peace out! Sub indo by broth3rmax